Kita ke kabar selanjutnya pemirsa diperdaya dengan sebuah batu dan guci yang diakini bisa mengobati berbagai penyakit seorang kakek di Kabupaten Kerinci, Jambi tertipu hingga ratusan juta rupiah. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Pelaku beraksi saat korban Morples usia 62 tahun akan mengambil uang di unit layanan transaksi keuangan sebuah bank bersama anaknya di Belui, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci. Pelaku berpura-pura menawarkan batu yang diakini bisa mengobati beragam penyakit. Saat menyentuh batu tersebut, sang kakek mengaku terpedaya dan mengambil uang sebesar 30 juta rupiah. Tak hanya itu, pelaku juga menukar ATM milik korban dengan ATM palsu lalu menguras uang direkening korban yang nilainya ratusan juta rupiah. Datang dua orang yang tidak dikenal dan menawarkan satu kuji, kuji semacam barang antik dengan yang katanya adalah batu merah delima. Nah pada saat disampaikan ada bujuk rayu di situ bahwa seharusnya kuji dengan batu merah delima ini adalah bisa mengobati penyakit. Karena korban tertarik dan dianggapnya bahwa betul itu adalah batu merah delima akhirnya terjadilah kesepakatan dengan harga 30 juta. Polisi kini memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Kerinci Jambi, Arezal Antoni, TV One mengabarkan.